Kisah para Rasul Pasal 2 Kedatangan Roh Kudus Ketika hari Pentakosta tiba, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari surga seperti angin kencang yang bertiup dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang menyebar dan berhenti di atas setiap orang yang ada di sana. Maka mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lidah sesuai dengan yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Pada waktu itu, ada orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Yerusalem. Mereka orang-orang salah dari berbagai bangsa di dunia. Ketika suara itu terdengar, sekumpulan orang datang berkerumun dan menjadi bingung. Mereka mendengar masing-masing orang percaya berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti. Semua orang merasa sangat heran dan tercengang. Katanya, bukankah mereka yang sedang berbicara ini adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita, padahal kita datang dari daerah yang berbeda-beda? Dari daerah Partia, Media, Elam, Mesopotamia, wilayah Judea, Kappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat kota Kirene, kota Roma, baik orang-orang Yahudi dan mereka yang mertobat menjadi pengikut Yudaisme, pulau Kreta, dan negeri Arab. Kita dapat mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang hal-hal besar yang dilakukan Allah. Mereka semua heran dan bingung. Mereka saling bertanya, apa yang sedang terjadi? Akan tetapi, ada yang lain yang menertawakan mereka dan katanya, mereka mabuk karena terlalu banyak minum anggur. Petrus berbicara kepada orang banyak. Kemudian Petrus bersama kesebelas rasul lainnya berdiri dan berbicara dengan lantang, sehingga semua orang dapat mendengarnya. Saudara-saudaraku, orang Yahudi, dan semua orang yang tinggal di kota Yerusalem, ketahuilah dan dengarkanlah baik-baik apa yang akan aku katakan kepadamu. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu kira, karena sekarang baru pukul sembilan pagi. Tetapi, Nabi Yoel sudah menuliskan tentang peristiwa yang kamu lihat hari ini. Allah berfirman, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, anak-anak muda akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mimpi impian-impian. Pada hari-hari itu, aku akan mencurahkan rohku ke atas pelayan-pelayanku, laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Aku akan memperlihatkan hal-hal ajaib di langit yang di atas, dan aku akan memberikan tanda-tanda ajaib di bumi yang di bawah. Akan ada darah, api, dan gumpalan asap yang tebal. Matahari akan menjadi gelap, dan bulan akan menjadi merah seperti darah, sebelum hari Tuhan yang besar dan mulia itu tiba. Dan Tuhan akan menyelamatkan setiap orang yang berseru kepadanya. Saudara-saudaraku, bangsa Israel, dengarlah apa yang kukatakan. Yesus dari Nazaret adalah orang yang ditentukan Allah. Allah menunjukkannya dengan jelas dengan perbuatan-perbuatan yang penuh kuasa, mujizat, dan tanda-tanda ajaib yang ia lakukan melalui Yesus. Kamu telah melihat semua hal itu, jadi kamu tahu bahwa ini benar. Yesus telah diserahkan kepadamu, dan kamu telah membunuhnya. Dengan bantuan orang-orang jahat, kamu telah memakukan Yesus di kayu salib. Tetapi Allah tahu bahwa semua ini akan terjadi, sebab inilah rencana Allah yang telah dibuatnya sejak dulu. Yesus menderita sengsara kematian, tetapi Allah sudah membebaskannya. Allah membangkitkan Yesus dari kematian, karena kematian tidak mungkin dapat menguasai Yesus. Daud pernah berkata tentang Yesus, Aku melihat Tuhan selalu ada di depanku, Ia berada di samping kananku untuk menjagaku. Oleh sebab itu, hatiku bergembira, dan aku mengucapkan puji-pujian. Ya, bahkan tubuhku pun akan hidup dengan pengharapan. Sebab engkau tidak akan meninggalkanku di tempat kematian. Engkau tidak akan membiarkan tubuh orang kudusmu membusuk dalam kubur. Engkau sudah mengajariku cara untuk hidup. Engkau membuatku penuh dengan sukacita, karena engkau dekat kepadaku. Saudara-saudaraku, aku mengatakan kepadamu yang sebenarnya tentang Daud, nenek moyang kita. Ia telah mati dan dikubur. Bahkan kuburannya masih ada di antara kita saat ini. Daud adalah seorang nabi, dan ia mengetahui bahwa Allah berjanji kepada Daud dengan sumpah bahwa seorang dari keturunannya akan duduk di atas tahtanya. Daud sudah mengetahui sebelum hal itu terjadi. Itulah sebabnya ia mengatakan tentang Raja yang akan datang itu. Ia tidak ditinggalkan di tempat kematian. Tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kubur. Daud berbicara tentang Kristus yang bangkit dari kematian. Jadi, Yesus adalah orang yang dibangkitkan Allah dari kematian. Kami semua adalah saksi dari hal ini, karena kami sudah melihatnya. Yesus sudah diangkat ke surga. Sekarang ia bersama dengan Allah di sebelah kanan Allah. Bapak sudah memberikan roh kudus kepada Yesus seperti yang dijanjikannya. Jadi sekarang Yesus mencurahkan roh itu. Inilah yang kamu lihat dan dengar. Daud sendiri bukanlah orang yang diangkat ke surga. Sebab dia berkata, Tuhan Allah berkata kepada Tuanku, Duduklah di sebelah kananku, sampai aku menempatkan musuh-musuhmu di bawah kuasamu. Semua orang Israel harus mengetahui ini dengan pasti. Allah telah menjadikan Yesus yang sudah kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Mesias. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka merasa sangat menyesal. Mereka bertanya kepada Petrus dan para rasul lainnya, Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata kepada mereka, Petrus juga memberingatkan mereka dengan banyak perkataan lain. Ia memohon kepada mereka, Selamatkan dirimu dari kejahatan orang-orang yang hidup pada zaman ini. Maka orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu dibaptis. Pada hari itu, sekitar 3.000 orang ditambahkan kepada kelompok orang-orang percaya itu. Orang-orang percaya saling berbagi. Orang-orang percaya itu memberikan waktu mereka untuk mendengarkan ajaran para rasul. Berbagi satu sama lain, makan, dan berdoa bersama. Banyak keajaiban dan mujizat yang terjadi melalui para rasul, sehingga banyak orang menjadi semakin menghormati Allah. Semua orang percaya berkumpul dan berbagi segala sesuatu. Mereka menjual tanah dan semua yang mereka miliki, kemudian membagikan uang itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan bersatu hati, orang-orang percaya itu menggunakan sebagian besar waktu mereka untuk berkumpul di halaman baik Allah setiap hari. Mereka juga makan bersama di rumah mereka dan senang berbagi makanan dengan yang lain. Mereka makan dengan hati yang penuh sukacita. Orang-orang percaya memuji Allah dan dihormati oleh semua orang. Setiap hari, Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan ke dalam kelompok orang-orang percaya. Terima kasih telah menonton!